Nah sahabat oktomobil saat ini Okta langsung dengan pembelinya kandang mobil retro ya Bapak maaf dengan Bapak siapa Pak Priona dari mana Pak Jauh sekali waduh mantep banget jauh-jauh ke kandang mobil retro Pak Kalau boleh tahu beli mobil apa Pak kemarin kemarin aku beli Katana tahun 91 Oke pelayanannya gimana bagus sekali saya bertanggung jawab beliunya 2 kali kalau coba 2 kali Wow mantep banget ya Pak ya Oke Pak Guntur ngomong-ngomong Bapak kemarin dapat harga sesuai ya atau malah lebih murah nih kayaknya nih sesuai sesuai video ya Pak ya Oke sesuai harga sesuai barang-barangnya memuaskan ya Pak memuaskan jadi ini bener-bener testimoni ya langsung ya Pak Guntur ya betul nggak ada indos-indos nih dan dia kesini datang lagi mau ngecek unit juga waduh mantep banget teman-teman jadi no hoax no gimmick langsung dari pembelinya Pak pionok dari Wonosobo langsung ya Pak ya semoga berkah ya Pak ya mobilnya lancar semuanya ya Oke makasih Pak masih Om ya oke Halo sahabat otomobil kita main lagi ke kandang mobil retro Halo Halo sehat Pak sehat Aduh ini temen-temen di Tijen Okso udah pada kangen loh sama stoknya kandang mobil retro kita kasih stok terbaru ya Pak ya betul-betul hari ini teman-teman hari Kamis tanggal 9 ya kalau nggak salah oh 8 teman-teman waduh 8 Agustus banyak yang menarik ada muka-muka baru ya Pak ya dalam di kandang mobil retro buat Bapak Ibu yang baru pertama kali nonton nih Pak alamat dimana kita alamat masih tetap yang dulu di Jalan Harapan Jaya 4 nomor 49 RT3 RW 12 Cipinang Melayu Jakarta Timur nanti ketik aja di Google Map kandang mobil retro Mbak ketemu atau bisa janjian langsung nih dengan Pak Gontor di 08564 398 7711 Mbak seperti biasa kita cantumkan di atas video ini dan disini tuh banyak mobil-mobil yang menarik banget temen-temen harta terpendam lah ya Pak ya bisa dibilang begitu nah nanti nonton videonya sampai habis dan selain itu menariknya ini showroom bukan sembarang showroom Bapak Ibu ya tapi Pak ada garansinya juga boleh diceritakan sedikit nih Pak teman-teman bagi yang beli di kandang mobil retro teman-teman jangan khawatir kita garansi mesin dan remisi itu satu bulan teman-teman jadi apabila nanti teman-teman nanya setelah satu bulan gimana Om kita tetap mengapa namanya meng-cover atau mengasih tahu mengedukasi kalau misalnya ada kerusakan atau apa gitu kita bantu Mbak oke dan diganti juga oli baru ya betul di sini kita kayak ini baru masuk baru masuk nih barusan aja masih anget nih nanti kita ganti oli mesin semua Mbak dan filter oli jadi pembeli tinggal pakai oke mantep banget Bapak Ibu dan kelengkapan dokumen surat-menyurat gimana nih Pak surat-surat Insyaallah lengkap semua Mbak BBKB SDNK ataupun ada pajak yang mati nanti kita bisa bantu ngurus Mbak tuh dan cukup terbuka kalau mau bawa montir atau mekanik silahkan berapat ya Pak ya mau bawa inspektor biar lebih sesuai efektasi teman-teman kita lebih menyarankan bawa istri tercintanya dan anak boleh banget teman-teman sekalian oke langsung penggas dari unit pertama Pak Oke kijang kita ada kijang kapsul diesel nih teman-teman yang kemarin pada nanya di kandang mobil itu kita dapet nih kijang kapsul LSX diesel nih tahunnya 97 ini masih tangan pertama dari baru kalau catnya keseluruhan sudah cat ulang teman-teman karena tahun ya kalau bodi masih kaleng semua mobil aman mesinnya bagus nggak ngobos nih baru aja dateng AC dingin cuman jok tengahnya ini udah di upgrade ke Kalia kalau nggak salah Pak jadi biar lebih nyaman aja wih ini kijang diesel tapi joknya Jokalia Pak Jokalia yang tengah ini baru baru aja dateng nanti kita rapihin kita polis semua Mbak nanti glowing ya Pak ya ini pelknya juga udah ring 16 kalau yang itu ban serep ya Mbak yang belakang karena pecah tadi barusan di jalan oke kondisi overall siap pakai pajaknya juga hidup Mbak September ini tangan pertama dari baru masih tangan pertama dari baru tuh mantap siap pakai karena baru dateng jadi kondisi masih apa adanya dicuci teman-teman di koles Oke gas nih berapa nih Pak masih hangat ya harga hangat kayaknya tapi biar saset berapa nih Pak kira-kira udah kita buka 59 setengah apa tuh mbak diesel tahun 2797 berapa 59 59 waduh kalau 49 mentok gimana Pak kacau boleh kali ya itu bensin mentok bensin kalau disini aja diesel banget ini paling kita habisin ini lsx bensinya masih 50-an jangani paling kita habisin di 57 57 54 ya Pak ayo Pak mentok 54 yuk lomba paling 57 57 kurangin ya seribu lagi ya lima enam enam bungkus deh dikasih lsx bukan bukan elek tuh bungkus teman-teman kita geser lagi Pak yang ini Pak ini belum jadi Mbak ini nggak apa-apa nih kita kita ada several trooper tahun 90 ini 4x4 cc-nya 2300 diesel sama dengan penter Oke jadi pajaknya juga hidup panjang nanti terima glowing aja temen-temen Oke ini masih tahap sama diesel juga velg juga ganteng ya udah ganteng banget ya 4x4 aktif mesin aman mesin bagus nggak ngobos mbak 4x4 udah ada free lock dalaman rapi dalapan masih rapi dia long mbak yang lima pintu pajak pajaknya hidup panjang bulan biasanya pajaknya murah 800.000 Wow mobil tua nggak ada yang mahal hehehe berapa ya Pak ini kita open 70 Mbak pasaran ada 85 Mbak ini yang trooper ini tuh jadi Pak Pak Guntur open di bawa pasar tapi nanti dirapikin bodi ya ya betul ini terima cat baru semua Mbak Pak Oktama nggak banyak-banyak 60 aja Pak jangan Mbak kalau 60 modalnya lebih nih ngecatnya udah 5 juta paling kita habisin di 68 Mbak 68 61 Pak mentok yuk Mbak jangan Mbak ayo pak 61 dapat kali belum mbak pajaknya hidup ini iya pak pajak hidup yuk kasih tangan kedua paling kita habisin di 67 deh 67 63 lah ya berangkat dia Pak 65 rejeki hari ini 65 tambahin gope udah bungkus langsung sikat lagi sebelahnya Pak kita ada penter grandoyal nih temen-temen banyak diesel ya di kandang mobil reto kalau nggak mau kijang ini ada penter nih sama-sama tahunnya 97 oke kalau yang ini dia pajaknya juga panjang mantap terus kalau ini mbak minusnya aslinya kurang dingin Oke tapi mesin amat mesin bagus nggak ngobos ini juga dari Jawa kita bawa ini pajaknya hidup grandoyal 97 kalau cat sudah cat ulang ya temen-temen kalau talangan ini ditanya penter sama kijang bagusan mana bagusan yang itu kalau ini sudah naik dempul temen-temen kita ngomong apa adanya dan dia bodinya memang sudah naik dempul kalau yang kijang set dua kali tapi masih kaleng semua gitu Pak Guntur apa adanya guys Pak Guntur Penter harganya kalah dong murah-murah ini berapa ini murahnya nih nih kalau orang buka 250 nih Grand Royal ya tapi kalau kandang mobilnya double ini buka 48 48 Pak kan tadi AC kurang dingin ya kurang dingin murah kan tambah-tambah buat ini kan ya tipis 40 Pak yuk wah kebawa oleh empat masa sih 2300 ini sesuai yang 2500 teman-teman yang injeksin bukan 96 tahunnya 97-90 bulu bulet lho Pak enak transfernya ya tinggal mencap-mengang Pak bawa-bawa dari orang-orang paling di-46 dia Pak tambahin 1000 yuk udah bamba 400-1 jangan loh kalau 25 gini aja mbak ini tawar yang mau dan 43 sudah ada masuk penawaran 30 kita bisa di 44 aja deh 43 buruk sudah ya kemarin udah nama lemba tiga tambahin ngopeng langsung angkut ya mesinnya enggak enggak bos temen-temen bongo dan lantai nya juga belum kelas-lasan masih orif. Oke, kita geser lagi ya. Masuk ke dalam? Boleh, ada nisan laurel ya. Ini tinggal pilih aja nih, Mbak. Oke, ada nisan laurel bersaudara. Yang putih dulu, tahun berapa, Pak? Yang putih tahunnya 86. Oke. Yang ini interiornya di cover, tapi blue drew masih ada di dalamnya. Tahunnya 86, pelatnya adik Mbak Brenda. Boyolali. Boyolali. Terus bodinya kaleng, kalau yang ini warna abu-abu catnya baru nih, Mbak. Ini kita masih rapin interior. Pajaknya hidup mulai ini. Oh, bedanya pajak hidup. Tapi tahun sama? Tahunnya ini 88, ini 86. Oke, kakak adik ya. Ini pelat F pajak hidup, pelat adik pajak off. Tapi sama-sama velg udah upgrade ya. Velgnya yang ini ori, Mbak. Oh, yang ini orinya. Yang putih. Yang udah upgrade ini. Yang udah upgrade. Jadi memang punya keistimewaan masing-masing. Tapi harga gimana nih, Pak? Harga kita buka sama nih, Mbak, di 28,5. 28,5. Berarti kandasnya sama, 20 ya. Aduh, tadi. Jangan, Mbak. Lama loh, Pak. Udah kangen nawar sanis nih di kandang mobil. Udah lama gak main soalnya, Pak. Sampai keringetan ya. Berapa, Mbak? Berapa? Nanti jadi lapar lagi kita nih. Jadi lapar lagi ya. Berapa, Mbak? Maling di 26, Mbak. 26, 23 deh, Pak. Belum, Mbak. Belum, Mbak. Jangan, Mbak. Ini termurah, Mbak Brina. Termurah. 26, 26 aja deh. 25. Berangkat. Tinggal pilih aja itu, teman-teman. Ini 50 juta dapet dua ya? Iya, dua. Nanti kalau beli dua, bonus deh. Bonus? Satu lagi ada tiga, Mbak. Oke. Nah, kita geser lagi. Banyak yang menarik. Di ujung, Pak, itu ada Ford. Sudut ujung. Apa tuh, Pak? Nah, kita ada Ford Laser Gia nih, Mbak. Tapi ini yang facelip. Kemarin yang merah kan udah ke Jogja. Kita punya tahun 88, Mbak. Ini yang facelip. Kalau kemarin 1300, yang ini 1500 cc. Oh, oke. Ini interiornya juga ori. Cuman di cover aja, Mbak. Ini rapih. Masih rapih juga. Terus, dia bukan bekas taksi. Yang Laser Gia ini. Jadi ciri-cirinya ada port window, port steering, electric mirror, dan ada wiper belakangnya. Wiper bagian belakang. Jadi ini pribadi ya, Pak, ya? CC15. 45. Terus kondisi juga rapih, kaki-kaki enak, velgnya bahkan masih ori. Ini aslinya dingin banget, Mbak. Eh, yang ini 1500, jadi cukup bertenaga. Pelatnya B, Jakarta, Utara. Pajaknya panjang, Mbak. Mantap. Juli tahun depan. Tahun depan sama pelat-pelatnya juga baru diperpanjang. Asik. Dan murah juga ya. Murah. Ini pajaknya 400 ribu. Kayak motor, pajak panjang, mobil tinggal pake. Tahun 88, kita garansi mesin satu bulan. Insya Allah, mobil tua kini. Terus udah oli baru. Berapa yuk, Pak? Ini samain aja yang merah kemarin, Mbak. Walaupun tahunnya lebih muda. 26,5. 26,5? CC lebih gede. Ini jangan sadis, Pak. Nggak sadis kok, Pak. Yang ini 22, ya? Itu agak sadis itu. Jangan, Mbak. Belum, Pak. Tipis. Ini paling kita habisin di 25,5, Mbak. 25? 23 yuk, rame yuk, Pak. Belum, Mbak. 23 yuk. Belum, ini, Pak. Tipis bukan kalau itu, Mbak. Tipis banget. Tambahin 500, ya? 24,5 paling, Mbak. 24 bulet, ya? Yaudah bulet, ya? Dikasih, wap, letergia bungkus sebenarnya. Ini kita ada lancernya, teman-teman. CS5. Dia Galaxy tipenya. Manual, remisnya, Mbak. 1800 cc. Ini tahunnya 2006 ini orang buka pada... Yang udah Wesley, Mbak. Jadi dia panggilannya Evo. Nah, cuman kalau di kita memang lancernya, bukan Evo. Iya. Interiornya udah retrim, Mbak. Jadi udah di retrim, ya? Setiran juga masih siapetnya, Pak. Masih 100 ribuan, Pak, kilometernya. Masih rendah. Ini ban-bannya nanti kita ganti, semua, Mbak. Rencana memang mau kita ganti. Jadi udah tua. Jadi bannya itu kita ganti yang layak, lah. Bukan baru, tapi layak. Oke, layak pakai, ya? Platnya B Jakarta Timur, pajak. Ini pajaknya hidup, Mbak. Hidup Desember. Gas. Siap pakai, nanti ban serima pakai, layak pakai. Berapa, Pak? 57, Mbak. Pasaran 65. Pasaran 65 dibawa pasar, tapi khusus sahabat Okta langsung diturunin lagi, ya, Pak. Kecap, ya? Iya. Kecap, jangan, Mbak. Pak, juga udah hidup. Ini kemarin dua kali. Yang bulet-bulet, loh, Pak. Bukan tahu. Bulet, dah. Berapa, Pak? Paling di 55, ya? 51, deh. Tambahin seribu, yuk. 51, belum bagian. Biar Rami, nih, Pak. Lupa, juga, nih. 54, deh, Mbak. 54. 54, deh, Mbak. Tambahin gopek, ya? Jangan, jangan. 51, 53, deh. 52 jalan. Yuh, bungkus, 52 juta. Cakep. Nah, ini ada paling cakep, nih, Mbak. Ah, ada Civic, ya? Kita punya Civic FD, teman-teman. FD1, tahunnya 2008, Mbak. Ini transmisinya manual. Yang langka ini, sebenarnya barangnya banyak. Cuma yang langka kondisinya, Mbak. Ini catnya 98% orisinil. Wih. Belum pernah disiram, dan interiornya masih bludru. Ini BP kami-nya tangan kedua dari baru, hanya balik nama, karena orang tuanya meninggal, lah. Itu dibalik nama. Sebenarnya masih tangan pertama dari baru juga, satu keluarga. Ini full set, Mbak. Jadi buku service, buku manual book, dan kunci serep lengkap semua. Mantap. Sampai faktor-faktornya lengkap. Dan ini record Honda Mugen. Oke. Di kilometer di 100 ribuan, Mbak. 125 ribu. Service record? 130 ribu, sorry. Betang rang pajak hidup. Pajaknya ini bulan tujuh, Mbak. Telat bulan ini. Oke, sekali, ya? Iya, sekali. Berapaan, Mbak, pajak? Ini pajaknya di 2,5 ya, Mbak? 2 juta setengah. Dalamannya, teman-teman. Ini masih full original, Mbak. Full original banget. Tuh joknya. Head unit-nya juga masih bawaan, joknya masih kencang semua. Oke, manual. Velg-nya udah ganteng banget, dan body kit sudah di-update pakai mood dulu, teman-teman. Ini velg-nya HRE, ring 18. Mantap. Pajak sekali berapa, Pak? Pajak sekali. Ini kemarin yang silver dulu, yang 2006-an, laku 120-an tuh, Mbak. Nah, yang ini. Kita buka di 129 nih, Mbak. 129 beda tipis, ya, Mbak? Beda tipis. Tapi lebih tahun yang muda, kondisi lebih ganteng banget, Mbak. Oke. Pulori. Pak, karena ada kondisi, boleh nggak lebihin seribu dari kemarin? 121 nih, Mbak? Jangan, Mbak. Kacau. Itu ketawa. Boleh kali ya? Jangan, Mbak. Karena ada kondisi, jadi lebihin loh, Pak, seribu. Jangan, seribu. Garu-garu kepala. Nah, ini paling kita habisin di 127, teman-teman. Sesuai. Jadi, kalau bilang teman-teman mahal, silakan cek kondisinya dulu. Karena memang ada harga, ada rupa, dan original datanya hanya sekali, teman-teman. Oke. Angka cakep deh, 123 yuk, Pak. 123. Tuh, gampang diingat loh, ya. 126, Mbak. 125, mentok, bungkus, langsung kerja. Yang ini, Pak. Ini Akot Cilo nih, tahunnya 1994, Mbak. Oke. Ini 2200 cc, transmisinya manual, dia injeksi. Ini joknya itu di cover aja, Mbak. Jadi aslinya masih ada di dalamnya. Oke. Tapi rapih, AC dingin, velgnya juga masih lumayan ganteng. Uh, velg ganteng banget nih, teman-teman. Ring 16, pakai wok. Jadi kalau mau orinya tinggal dicobot, tapi... Joklatnya R. Purwakerto nih, Mbak. Pajaknya telah sekali. Ini joknya hanya di cover, teman-teman. Jadi bludurnya ada di dalamnya. Oh, R. Purwakerto ya? Purwakerto, betul. Pajak berapaan, Pak, kalau tahun segini? Pajaknya mobil ini 700 ribuan, Mbak. Tapi ini posisi pajak hidup? Pajak off bulan 3. Oh, sekali. Sekali. Oke. Gas. Gas. Berapa nih? Open 33 aja deh. 33 angka kembar, harga motor. Harga motor, ya Pak. Daripada beli motor, dapet selo, nyaman, tarikannya kenceng. 25 nih kayaknya, Pak. Aduh, 25 kebawah, Mbak. Jangan, Mbak. Ini paling di 31 deh. 31? Di bawah 30, Pak. Yuk, asik nih. 29 900. Aduh, nangis nih ya. Pak, 27 ya, 27 ya, Pak. Bungkus ya. 30 ya? 27 ya. 30 deh. Oh, tadi 29 900. 27 gope lah ya. Jangan, Mbak. Yuk. Paling di 29 bulet deh. 29 bulet? 28 bulet. 28 ya, rumah saya. Cuannya, nggak putus-putus nanti. Asik. Oke. Kita geser, Pak. Kita geser. Oke, ini Sirion dijual, Pak. Jual aja deh. Ini Sirion. Emang dijual. Detsu Sirion. Kita ada Detsu Sirion nih, 2019. All new ya, Pak. Yang udah new model. Terus dia sudah dual VVTS, 1300 cc. Tipenya? Ini tipenya TPR. Tipe tertinggi, sudah kilas, dan sudah ada stability kontrolnya, Pak. Ini transmisinya manual, teman-teman. Warna putih, ini juga sama dengan kondisinya dengan FD. Full original nih, Pak. Mantap. Tahun pertama dari baru, full set juga. Oke. Pajaknya? Pajaknya hidup, Pak. Hidup Oktober, platnya A, teman-teman, siap pakai. Siap pakai, Pak. Gesit, irit ya, Pak, ya? Irit banget. 1 liter, 22 kilo, tembus. Saya buktiin sendiri nih. Mantap. Di sesuai MED-nya ya, kita nggak ada-ngada di sesuai MED-nya. Gas, berapa, Pak, ini dilepas? 135, Pak. 135, tipe tingginya. Tipe R, all new ya, teman-teman? Pak, yang ini 125 aja yuk. Belum, Pak. Paling ini kehabisin 129,5, Pak. 126 habis ya. Ayulah, Pak. Belum modal lebih, Pak. 129,5 tuh, Pak. 128, yuk. 128, bungkus. Siap. Dapat. Mantap. Kita ke ekstral, Pak. Yang ganteng nih. Oh, iya. Bagi teman-teman yang misalnya pengen tukar tambah, bisa hubungin atau kirim foto aja, teman-teman. Oh, mantap. Nanti teman-teman datang langsung ke ini. Ini kandang mobil retro. Jadi yang bosen mobil lama, pengen ganti mobil, datang lagi. Nanti bulan depan bosen lagi, boleh lagi ya. Atau mau downgrade juga bisa. Misalnya dari mobil apa ke mobil apa gitu. Dapat kembalian juga ada juga, Pak. Jual aja juga bisa digantu ya di sini. Nanti teman-teman silahkan di komen aja langsung di WA. Oke. Nissan X-Train. Kita punya Nissan X-Train nih, Pak. CBU tahun 2006. Udah facelip. Yang V-Grill, dia bedanya ini CBU 4x4. Asli, Mbak. Bukan pasangan. Jadi sesuai fakturnya. Dan mobil ini memang cukup langka, teman-teman. Kalau T30 itu, banyakan pasar di Indonesia adalah yang 2WD. Kalau ini 4WD. Dan kita sebenarnya ini banyak tawaran masuk, Mbak. Kayak Pak Jiro. Cuma kita belum lepas karena harganya belum kena gitu, Mbak. Oke. Karena cukup limited. Ini cukup langka banget, Mbak. Karena memang jarang. Dan interiornya juga... Ini transmisinya... Transmisinya Matic, Mbak. 2.500 cc. Matic-Matic aman, ya, Pak. Matic aman, Mbak. Oke. Matic aman, Pak. Matic aman, terus mesinnya juga bagus. Dalaman rapi. Jadi bisa di setel, ya, Pak, ya. Jadi ada 2WD, ada 4x4, dan ada differential lock-nya untuk medan berat. Cakep. Nah, ini jarang, teman-teman. Oktanamo X-Trail yang kayak gini. Dan salah satu harta terpendam di kandang mobil retro. Oke, plat EA daerah mana, Pak? Ini daerah Nusa Tenggara Barat, Sumbawa. Nanti teman-teman kalau mau terima plat B bisa dibantu pengurusannya. Ada rekanan biru jasa juga. Dan sebenarnya di kita itu kalau mobil-mobil aneh gini, harganya sih masih masuk akal, masih reliable. Teman-teman bisa cek aja di marketplace. Sekarang buka HP-nya. Cek aja di X-Trail 4x4, nanti ada yang muncul 160 juta, Mbak. Tuh. Bikin gemetur dengernya aja, ya. Oke. Jadi berapa dilepas di sini, Pak, X-Trailnya? Kita buka 115, Mbak. 115. 115, waduh terjun bebas ya dari harga pasar ya. Nanti ini untuk penyabutan berkas kita udah tanyain ke teman saya, itu sekitar 2.500.000. Oh, oke. Pak, cepek bulat boleh nggak, Pak? Jangan, Mbak. Ini paling dihabisin di cepek 111. Waduh, itu baru kecil deh, Pak. Di bawah 110, ya, Pak. Ya udah, 190.000. Aduh, bisa aja, Pak. 1.03, ya, Pak. Jangan, ya. Belum, Mbak. Belum, Mbak. Mudahnya lebih, Mbak. Tambahin, tambahin 2.105, yuk. Belum, Mbak. Kebeli ini, Pak, X-Trail. Kayak untung motor, jadi. Paling kita abisin gini aja deh. Kalau teman-teman yang minat, datang aja 108, setengah. 1.08. Ya, bungkus deh. Angka 8 lagi. Nah, yang ini, waduh, teman-teman mesti kepo ini, ya. Iya. Barang langka. Barang langka banget, Mbak. Wah, ini. Harta terpendam lagi. Sebenarnya ini maskotnya kandang mobil retro nih. Tapi teman-teman kalau misalnya ini dimuseumin, memang kita memang museumin. Oke. Jadi ada datsun. Jadi kalau teman-teman yang minat, yang bagi yang paham aja, karena mobil ini memang. Hobi ya. Mobil-hobi dan mobil ini sebetulnya setaranya dengan Babyband 190 dan BMW M3, Mbak. M3 yang lama, yang E30. Oke. Jadi mobil ini memang bisa, bukan bisa dibilang ini kalau jajaran sama Corolla DX itu beda kelas istilahnya. Seperti itu. Nah, ini ada datsun. Kita ada datsun P510 nih, Mbak. Tahunnya 73, datsun terakhir dari yang P510 itu tipenya yang kita punya adalah Bluebird Triple S, Mbak. Triple S, mantap. Nah, kalau teman-teman nanya apa itu bedanya yang P510 biasa dengan ini, bedanya di cc, 1.600 cc, dan sudah ada takometer. Nah, untuk bodi semuanya sudah di restorasi total, dan mobil ini kondisinya culture banget nih, Mbak. Jadi pelgnya juga culture, dan memang siap buat mejeng lah. Ini sudah dilengkapi dengan AC power steering, jadi power steeringnya juga ringan, dan interiornya dibikin senyaman mungkin, karena sudah dimodifikasi. Betul. Tapi untuk instrumen dan door timnya masih ori, Mbak. Oke. Dan sunroof ini dipasangin sunroof, aman gak ada bocor. Aman, teman-teman. Mantap. Warna merah, cakep ya. Warna merah hati, pajaknya juga panjang. Panjang panjang. Tahun 3, tahun 2025. Bulan 3, tahun 2025. Oke. Eh, bulan 4 ya, sorry. Bulan 4. Nah, pasti teman-teman penasaran nih, Mbak. Nah, penasaran nih harganya. Berapa ini? Nah, kalau untuk sekelas info, teman-teman, kemarin di daerah Cawang, saya juga nawar mobil seperti ini, cuman gak di-publish ya. Di Cawang itu ada mobil seperti ini, barangnya bahan, Mbak. Jadi kropos total, terus surat-surat mati 15 tahun. Itu harga deal di saya 55 juta, tapi sudah terjual. Nah, itu yang bahan, Mbak, sekelas info aja. Yang bahan. Dan sudah jadi ini kita buka di 240, Mbak. Karena selisihnya bukan jauh apa, Mbak. Karena kalau memang restorasi itu, mobil ini orangnya sudah habis, gak habiskan dana itu 150 juta lebih. Oh. Jadi untuk restorasinya aja di 150-an, teman-teman ya. Belum harga mobilnya. Belum harga mobilnya dan suratnya pajaknya hidup, Mbak. Kemarin kan kita beli harga segitu dalam kondisi pajak mati lama. 200? 40 juta. 40. Berarti mentok berapa? 200 bulat nih kayaknya. Jangan, Mbak. Datang aja, Mbak, kalau yang ini, Mbak. Oke, jadi khusus ini, teman-teman, karena mobil hobi. Mobil hobi dan mobil ini memang bagi pecinta Datsun P510, Mbak. Jadi kalau cocok dikasih ya, Mbak. Tapi kalau diskon 20, kira-kira dikasih gak sih, Pak? Diskon 10 juta aja, Mbak. 10? Iya, kira-kira. Oke, 220 merapat dulu, Mbak. Karena memang kita itu ini, apa namanya, tukaran sama mobil Alphard dan Velfire. Wow. Alphard atau Velfire. Seperti itu. Cakep. Pak Guntur, kita ke yang ganteng dulu deh, Mbak. Nah, kita ada Prado nih, Mbak. Ada Land Cruiser Prado. Land Cruiser Prado tahunnya 1999, pemakaian 2000. Masih tangan kedua dari baru, dia fakturnya juga lengkap. Ini yang CBU, Mbak. Ini warna memang sesuai? Warna ini aslinya hitam kalau di STNK. Nah, ini dicat warna army, jadi orang yang dulu juga aparat TNI. Waduh, ganteng lah ya. Betul. Terus ini kondisinya siap pakai, Mbak. Oke. Bahannya juga udah pakai yang HT. Dia ini mesinnya bensin 2700 cc, berpenggerak 4x4, aktif semua, Mbak. Normal. AC-nya dingin, dia 3 baris ya, Mbak. Triple blower AC-nya. Oke. Cukup bertenaga plat BP ya? Plat BP, betul. Daerah Batam, Mbak. Oke. Batam Motorio ya. Berarti cukup teruji, teman-teman, sampai di sini ya? Dari sana dibawa, betul. Oke, dan performa mesin semua aman ya, Mbak? Aman semua, Mbak. Ini 4x4, aktif. Bahkan saya juga keliling-keliling pakai ini. By the way, pajak berapaan, Mbak? Pajaknya ini 2 jutaan, 2 juta 200, Mbak. Oh, 2 jutaan aja. 2 jutaan aja. Oke. Pak Guntur, berapa ini harga nih? Ini pasaran banyak di atas 200 nih, Mbak. Tapi di sini nih, Pak. Ini kita buka 155 nih. 155? Kalau teman-teman murah, pajaknya, kenapa ini pajaknya off lama, 2017. Tapi kalau dihitung, 8 juta kali, tekanan-teman, 3 juta, masih 24 juta. Jadi di 155 ditambah, nanti belum nego, masih murah, Mbak. Masih. Tuh, 2 juta dari 2000, berapa tadi off-nya? 17. 17. Sekitar 8 kali. Oke. Pak Guntur, 140 yuk terjun bebas, yuk bantu-bantu pajak yuk. 148 nih, Mbak. 142, jadi ya. Ini Land Cruiser gak ada yang jual segitu, Mbak. Iya loh, rekor nanti kalau kandang mobil jual segitu, boleh, Pak. Jangan, Mbak. Paling di, udah deh murahin deh. 147 dapet Land Cruiser Prado nih, Mbak. Harga apa yang jual nih, Pak? 145 ya. Yuk, mentok. Kukus, cakap. Land Cruiser Prado, teman-teman. Bukan Pak Jiru. Kita ke Visto dulu ya, Pak. Oke, di kandang mobil retro, ada mobil kecil lagi? Ada mobil kecil nih. Kita punya Kia Visto, Mbak. Visto Q tahun 2001. Yang istimewanya mobil ini, transmisnya Matic asli. Matic, kebanyakan manual. Dan ini Matic-nya aman, mesinnya juga aman, kita bawa dari Jogja nih, Mbak. Oke. Habis Bantul, dia, catnya sudah ulang ya, teman-teman ya. Tapi dia warna aslinya seperti ini. Jokori ya? Jokori, kilometer di Rp155.000. Oke, pajak? Pajaknya telat bulan kemarin, Mbak. Sekali murah ya, Pak ya? Nah, pajaknya Rp800.000. Nanti kalau teman-teman mau dipajakin, bisa kita bantu. Satiran juga masih cakep. Masih cakep semua. AC dingin, Matic juga nggak ada jeduk, normal semua, Mbak. Insya Allah siapa, Mbak. Oke, mesinnya. Apa pemakaian bahan bakar juga irit? Irit banget, Mbak. Berapa, Pak Visto? Murah aja deh, Pak. Kita buka di Rp41.500.000 deh. Rp41.500.000. Kepala tiga kena ini ya. Rp33.000 yuk, Pak. Makan, Pak. Rp33.000 kali, Pak, yuk. Rp3.900.000 deh, tuh. Jangan, Pak. Tambahin Rp1.000.000 deh, Rp34.000.000 mentok ya. Belum, Mbak. Kalau di bawah itu, modalnya ke bawah, Mbak. Ini tipis-tipis nih. Matic, Matic ya, teman-teman ya. Kalau manual mungkin harga Rp35.000.000 gitu banyak. Ini Matic, Bacaan, kondisinya cukup bagus lah. Cukup cakep ya. Biar samain harga PCE, kayaknya, Pak. Rp35.000, ya? Belum, Mbak. Ayo, Pak. Rp35.000, yuk. Ini kita habisin di Rp38.500.000, udah mentok deh. Rp35.000, Mbak. Jangan, Mbak, bener, tipis. Yuk, kita tambahin Rp1.000.000.000. Belum, Mbak. Rp36.000.000 jalan, ayo, Pak. Belum ketemu, Mbak. Ketemu di sini aja nggak, Pak? Rp36.000, ya? Boleh ya? Makan, ini Rp38.500.000, teman-teman. Rp38.500.000, teman-teman. Rp38.000, nih, Mbak. Oke. Kondisi overall, ya, ini bodinya udah cat ulang, interiornya udah retrim, teman-teman. Kondisi biasa aja, nih, Mbak, bagi saya. Bukan istimewa. Tapi harganya, teman-teman, murah. Sarga motor, nih. Jangan dari Civic. B.E. B.E. Pajetnya dua kali, Mbak, nih. Oh, pajet dua kali, berapa, Pak? Terus, sekitar Rp700.000-an, yang murah, kalau mobil tua. Mungkin hampir dua, ya, kalau sama jasa, dan lain-lain. Tapi daleman sudah rapi, sampai backlighting juga rapi, teman-teman. Gas! Ini kemarin kan kita habisin Rp26.500, nih, Mbak. Udah Rp25.000, aja deh. Hari ini? Harga habis? Enggak Rp23.000, ya, Pak? Jangan, Mbak. Modalnya lebih, Mbak. Rp25.000, dikasih. Tukar motor, boleh, ya? Motor, boleh. Cakep. Sebelah ada Renault, nih. Ini ada Renault Duster, nih, teman-teman. Diesel, ya. Turbo Diesel, tahunnya 2014. Ini Duster pertama yang masuk ke Indonesia, build-up. Ya, tipenya RxL, tipe tertinggi, Mbak. Ini transmisinya manual. Untuk mesin bagus, nggak ngobos. Kita udah servis total semua, dan ganti oli, plus filter oli baru, nih, Mbak. Wih, mantap. Ini pajaknya, sorry, Mbak, ini platnya BM. Kita tempel ini karena kemarin untuk nyari solar. BM daerah mana, Pak? Daerah Riau, kalau ini, Mbak. Oh, oke. Daerah Riau, teman-teman. Tapi pajaknya sekali aja? Pajaknya ini dua kali, karena bulan 8. Oh, dua kali panjang. Dua kali panjang, betul. Pajaknya di 2 jutaan, kalau nggak salah. Pantap, jadi minus pajak aja? Nah, minus pajak aja, kondisi overall siap pakai, ini kilometer di 100 ribuan kecil, Mbak. 100 ribuan, 2014? 2014, tipenya tertinggi, dan ini dieselnya irit banget, 1500 cc, teman-teman. Oh. Ini 1 liter bisa tembus 20 kiloan, 119, 120. Gasp. Berapa, yuk, Pak? Ini 95, Mbak. 95, 2014, mobil diesel, ya? Diesel, Mbak. Oke, 95, kepala 8, nih, Pak. Kenan, 86, yuk, jalan. 86, mbak. 86, lapan, dateng, ya? Kalau mau itu 90, mbak. 88 lagi, yuk, angkat. Boleh nggak apa-apa, Pak? 88, diangkut, ya, teman-teman, ya? 89, 900, ya? 88, gopek, bungkus, lagi, cakep. Pak, ini ada koleksi motor juga? Iya, motor, mbak. Iya, motor, kita ada Suzuki RGR, nih, mbak. Sprinter, tahunnya 92, 150 cc, teman-teman, 2 tak. Ini kondisinya udah restorasi total. Terus pajaknya hidup, nih, mbak. Ini lampu-lampu juga masih orisinil, walaupun dia udah restorasi. Kondisi siapakin, mbak. Betang-gerang, ya? Pajaknya panjang bulan 3 tahun depan. Ban masih lumayan, teman-teman? Pajaknya murah, 70 ribu. Oh, berapa, nih, Pak? Kita habisin di 17,5, mbak. 17,5. Nanti kurang benzin lagi, nggak apa-apa, deh. Karena ini motor hobi, mbak. Terus sama penawaran udah 15, udah rame. 15, udah rame. Tambahin gopeh 15,5 biar makin rame, ya, Pak. Boleh nggak sih? 17 aja deh, mbak. 16 berangkat, ya, mbak. Bungkus, ya, 16, ya. 17, mbak, ini harus 17. 17, mentang-mentang, 17-an, teman-teman, ya. 17 Agustus. Oke, gas, merapat. Sebelahnya, Pak. Nah, ini ada motor langka, nih, teman-teman. Kita punya motor Gemini, ya, teman-teman. Mereknya memang Gemini, sesuai suratnya. Oke. Tahun 70, eh, sorry, tahun 81, BP 110. Ini Gemini ini nggak dijual umum di pasaran, mbak. Jadi hanya untuk instansi aja. Dia langka banget, direstorasi sesuai bentuk aslinya dan brosurnya. Oke. Lampu-lampu juga, walaupun tua, nih, orisinil, Stanley, semua, teman-teman. Wih, ban baru, ya, Pak, belakang? Betul, ban depan-belakang masih. Oh, ban baru. Nah, udah direstorasi semua. Ini dua tak, mbak, 110 cc. Kondisi siapa pakai dan bisa buat pajangan juga. Yang mau bernostalgia atau khususnya yang hobi? Betul, kalau teman-teman nanya mesinnya, Super 4-nya gimana, om? Ini sama dengan Yamaha L2 Super. Oke. Berapa ini, Pak, kalau yang? Ini 12.500.000, mbak. 12.500.000, oke. Antik, mbak. Nggak ada yang jual. Berapa, 9, ya, kayaknya? Belum, mbak. Ini paling di 11. 10 kena, yuk. Udah, bungkus, mbak. Bungkus, langsung. Ini nggak dijual, ya, teman-teman, ya. Nggak dijual, ya. Ah, yang ini, Pak. Sebelum ini kita ada juga, mbak. Ada apa, Pak? Kita spill aja. Kita punya Harley Davison, mbak. Mantap. 1.200 cc, tipenya Sportster, tahun 2000. Udah dimodifikasi chopper, ya, mbak, ya. Jadi Harley Davison asli bukan modif-modifan, tapi sudah dimodifikasi jadi chopper. Nah, itu harganya, itu ada videonya, mbak, ya. Harganya di 145.000.000. 1.45.000. Dapat Harley Davison. Mungkin juga, mbak. 1.45.000, tapi kalau serius datang, apalagi yang Darius merapat ke sini, ya, mbak. Kira-kira 1.30 boleh, ya. Tukar tambah mobil juga boleh, sih, ya. Iya, 1.30. Paling kita ada 1.35, nih, mbak. Hah? 1.33, angka tembak. Sudah bungkus, ya. Dapat dari Davison tahun 2000, mbak. 1.33, mungkin. Mobil lamanya, mbak, mungkin mau ditukar sama Harley, boleh? Boleh, boleh. Tuh, gas. Apa-apa, apa-apa? Apa-apa, ingin buat jadi chopper kayak Om Jokowi. Ya, benar-benar. Yang ini ada Fiat? Nah, kita ada Fiat. Barang langka lagi, nih. Ini, langka, mbak. Ini MK1 tahun 1966. Dia 850 spot, tipenya. Ada bedanya. Ini langkanya setir kiri, teman-teman. Oke. Jadi, Fiat 850 spot ini coupe, ya. Dua pintu, mbak. Dia bermesin engine belakang. 850 cc, dan kondisinya siap pakai, sih, mbak, ini. Ini sudah full restorasi, ya? Udah di restorasi total, dan list-listnya chrome ini masih orisinil. Termasuk lampunya juga dia pakai orisinil. Kalau interiornya udah restorasi total. Mesin aman, ya? Mesin aman, mbak. Ini tangan pertama dari baru, plat AB, mbak. AB, Yogyakarta? Pajaknya juga hidup. Hidup? Walaupun tahun tua, hidup. Walaupun teman-teman beli di kita tahun 1966, tetap kita garansi satu bulan. Mantap, emang, ya. Kandang Mobil Retro. Berapa, yuk, pak, guys? Ini 170, ya, mbak. Kemarin kita apa? 175. Karena ini, ya, teman-teman, ya. Langkah. Mobil-nya juga kondisi masih. Dan teman-teman, kalau bisa ngikutin di Kandang Mobil Retro, ini dulu saya punya Alphaz tahun 2007. Eh, 2006, sorry. Ini tukeran sama ini dan saya enak bawah, mbak. Nah, itu. Mungkin yang punya ini nonton. 150 ramai, nih, pak, kayaknya. Jangan, mbak. Ini paling kita habisin di 165. Space jau, nih, pak. 165, nih, mbak. 165, pak. Kepala 15, yuk, pak. 155, jalan, ya. 160, paling, mbak, udah mentok, nih, kemarin. Mentok, 158, lagi, lah, ya. Dikasih. Kayaknya hari ini hokinya angka 8, ya, pak. Iya, iya, iya. Oh, gak ada emerald. Nah, kita ada emerald tahun 1993, nih, mbak. 2000 cc, trafica Matic, frameless, CBU juga, nih, mbak. Wih, cakep. Ini interior udah retrim, ya, teman-teman. Jadi interiornya gak ori, tapi setirnya masih bawaannya. Terus kondisi sunroofnya juga jalan normal, mbak, ini. Aktif, gak ada bocor. Mesinnya 2000 cc sama dengan galak lele, mbak. Mesin sehat, mbak. Mesin sehat, mbak. Transmisinya terima beres aja, nih, mbak. Mantap. Pelek ganteng. Peleknya pakai ojet ultraligera, nih, mbak. Plak BH. Plak BH Jambi, mbak. Jambi, pajaknya gimana, pak? Ini pajaknya sama dengan yang Prado, 2017 juga, tapi pajaknya ini murah. Oke. Di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta. Berapa, nih, Pak? Ini murah aja, nih, mbak. 58. 58? Iya. Lebih murah, pak. Murah, mbak. 49, ya. Waduh. 49, kacau, nih, gak ada yang dual, frameless. Ini Mitsubishi, nih, kita habisin di 55, nih, mbak. 55, habis. 53, yuk, jalan, yuk. Udah, udah, bungkus, nih. Bungkus, 53 juta, cakep. Ada laura lagi, ya? Nah, kita ada laura, nih, teman-teman. Nah, ini, kalau teman-teman nanya, kok ada beda harga? Karena kondisi, mbak, itu tadi. Yang ini tahun-tahun? Yang ini tahunnya 89, kondisinya cat full ori, nih, mbak. Belum pernah cat ulang. Wow, kondisi, ya. Dalaman juga ori, ya, pak? Dalaman ori, cuman dikunci, ya, pak. Tinggal kita salon aja, nih, mbak. Mantap. Kodinya kaleng semua. Ini pajaknya telat, tapi terima hidup aja. Oke, terima hidup. Kondisi ori. Kondisi full ori sinil, catnya juga ori. Berapa, yuk, pak? Pelaknya juga ori semua. Ini kita buka di 35, mbak. 35? Nanti teman-teman tinggal pilih aja, nih. Pak, itu kan tadi gocap dapet dua. Iya. Nggak samain 25, pak. Jangan, mbak. Ini barangnya susah, mbak. Ori pajak hidup, ya? Tambahin deh 28, ya. Belum, mbak, oli buat 30. Belum juga di atas itu. Nggak boleh. Ini 34. 31, mentok, yuk. 31, yuk, pak. 33,5, tuh. Jangan, 32 aja jalan, ya. Gumbis, nih. Kasih lagi. Kita geser, bapak. VW Saran, nih, mbak. Ada VW Saran, mobil langka juga, teman-teman. Mobil langka, tawaran juga udah banyak, mbak. Tapi belum ada yang cocok. Hanya ada berapa unit, pak? Ini nggak, nyampe 10 unit, mbak. Tuh, di Indonesia. Kalau interdeksi di jalan tuh hanya 4 unit. Termasuk hijau ini punya saya langka, nih, mbak. Tuh, tahun berapa, bapak? Tahunnya 2000, VW Saran. Tahun 2000, teman-teman. Teman-teman, ini mesinnya 2.800 cc, V6. Sangat bertenangga banget. Transmisinya juga nggak ada jeduk. Metik, enak. Kondisi siapa, mbak? Kilometer di 113 ribu rial, mbak. Dan menarik, nih, Captain Seat-nya sampai belakang, kan? Captain Seat-nya sampai belakang, nih. Tuh. AC-nya pun double blower, teman-teman. Oke, tapi buat edukasi, Pak Guntur, spare part on the deal-nya dia gimana? Nah, untuk VW Saran, nih, walaupun, ataupun mobil build-up lainnya, teman-teman, yang ada di sini, itu sebenarnya sama dengan substitusi mobil yang beredar banyak di pasaran. Seperti kayak, emorot tadi, spare part-nya sama dengan yang Mitsubishi Galanele. Begitupun dengan VW Saran, ini dia, spare part-nya sama dengan VW Caravel yang V6. Oh, oke. Jadi jangan khawatir. Dia plat-nya mana, nih, Pak? Plat-nya B, betul, mbak. Jaksal, ya? Betul, ini VW Saran Selatan, pajaknya di dua kali, mbak. Berapaan, mbak? Pajaknya di 1,6, kalau nggak salah. 3 jutaan, ya, estimasi. Apa adanya, nih? Apa adanya, kita buka aja di 79, mbak. 79, kemarin 8, 5, 7, 9. Kalau ya? Mobil rail, ya, mbak. Ini kalau bawah ini di jalan, dilihatin, ya, Pak? Dilihatin, ditanyain orang, mobil apaan. Bener, 69 gas, yuk. Uf, kalau 69, belum, mbak. Belum, mbak. Tawaran sih udah rame di 70, mbak. 70 udah rame, tambahin seribu, yuk, Pak. 71 jalan, ya, boleh, ya? Ini paling kita habisin di 77. 77 baru sedikit, lho, mbak. 73 lah merapat, ya? Dapet, ya? 76 deh, kayak jarum aja deh. 75. 75 deh, bumbu, sih. VW Saran, mobil lanka. Nah, yang ini ada si Kira, nih? Proton. Nah, Proton Mira, mbak. Tahunnya 2005. Kondisi masih catori sinil. Ini tangan pertama dari baru, nama pribadi, bukan taksi, mbak. Belum ketemu jodohnya aja, nih, mbak. Kemarin tuh udah sempet ini. Nah, ini kita sepil lagi, interiornya masih orisinin, bahkan kilometernya tuh masih rendah, mbak. Mantap. Cuman ya, namanya kilometer rendah, teman-teman, teman-teman, sekali lagi, ngecek langsung aja, biar sesuai ekspektasi, mbak. Karena mobil second itu pasti ada minusnya. Gak mungkin enggak. Gitu, mbak. Pajak gimana, mbak? Pajaknya di dua kali panjang, mbak. Berapaan kali ini? Di 900 ribu. Oke, 2 jutaan ya, estimasi ya. Platnya ini B, Jakarta Pusat. Ada penghutihan bulan angkustus nih, teman-teman. Mau nama sendiri bisa dibantu sama pak. Ini masih tangan pertama dari baru, full set juga, dia fakturnya juga lengkap, mbak. Mantap. Berapa ini, pak? Kita habisin di 38,5, mbak. Harga motor yuk, pak. 33, ya. Jangan, mbak. Ini tawaran udah 35 kemarin. 35? Udah 36 aja deh, pak. Tambahin kok, pak. Udah deh, bungkus deh. Bungkus, lemes, langsung berongkat. Mudah-mudahan jodoh, ya. Betul. Oke. Tengku aja, mbak. Nah, yang putih kita lewat, gak dijual, teman-teman. Yang ujung, mbak. Nah, kita punya mobil yang termurah di kandang mobil, ya, teman-teman, mbak. Asik. Harga motor nih. Corona RT132, tahunnya 80, mbak. Kalau bodi masih kaleng sebenarnya, mbak. Cuman catnya agak kusam, nanti kita poles bisa. Ataupun mobil ini sebenarnya masih interiornya full orin, mbak. Dan sudah ada AC, power steering. Ini power steering-nya abritan, jadi setirnya juga enteng banget, mbak. Oke. Interiornya masih utuh, door trimnya ori. Kondisi overall siap pakai pajaknya di 2021. Pajaknya murah, mbak. 400 ribuan. Oke, 2 jutaan ya, si masih pajak, teman-teman. Platnya ini bebekasi. Mesin aman, ya, pak. Mesin aman dan garansi 1 bulan, teman-teman. Pasti garansi 1 bulan itu, teman-teman, misalnya belum ada 1 bulan udah trouble, silakan telepon saya. Insya Allah, saya fast response, fast response, mbak. Berapa ya, mbak? Murah nih, mbak, 19.500.000 gas, 13.000.000 sikatnya, mbak. Boleh nggak, nih? Takut, nih. Boleh nggak, mbak. Boleh, mbak, 13.000, ketarik nih, mbak. Ketarik, menarik dong, kita nih. Ini paling dihabisin di 18, nih. 18, 15, ya, gas, yuk. Mbak, rugi, mbak. Jujur, rugi, mbak. Rugi, paling di 17,5, deh. 16, yuk. Enggak rugi kalau 16, nih. 16,5, mbak. 16,5, dikasih. Pungkus, harga motor yang mau tuker motor jadi mobil, boleh ya, Pak, ya. Mantap. Pak Gunter, ada mobil yang masih di luar lagi, nggak? Ada, mbak. Kita ada Mercy Boxer, nih, 300 E, teman-teman. Tahunnya 86. Sudah full masterpiece. Mantap. Black on blue, ya. Jadi, interiornya biru, bodinya hitam, catnya warna hitam. Wah, cakep. Metiknya normal, platnya B. Cuman minusnya pajak aja, 2022, mbak. Berapa? Tapi ini lebih cakep dari yang silver kemarin. Yang silver langsung satset, loh, ya, kemarin. Alhamdulillah, laku di angka 70, kita murah, nih, mbak. Karena dapet yang murah, nih. Yang ini murah, asik. Berapa, yuk, pak? 60 juta, nih, mbak. Kemarin ini laku 70, kan, mbak. Nanti langsung nego langsung sama Pak Gunter, kalau barangnya udah ada, ya, Pak, boleh, ya. Kita lagi mau datang. Terus ada lagi Jeep Willis, nih, mbak. Wah, ini barang langka lagi, nih. Tahun? Jeep Willis tahunnya di tahun 48, mbak. Suratnya lengkap BPKB STNK tembus, bukan kawinan, ya. Jadi mesinnya asli 2200 cc, berpenggerak 4x4. Ya, setir kiri juga, mbak. Karena Willis itu memang zamannya dulu, tuh, memang diimport dari Amerika langsung. Wah, berarti mantep, nih, kayaknya. Mantep, harganya murah, aja, nih, mbak. Berapa, mbak? 80 juta. 80. Nanti nego aja langsung, teman-teman. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Sementara, itu dulu, nih, mbak. Nah, itu tadi barang-barang harta karunnya kandang mobil retro, bapak-ibu. Siap. Yang nonton konten ini, jangan lama-lama, segera merapat, karena perputaran juga cukup cepat di sini, ya. Alhamdulillah, mbak. Oke, terima kasih banyak, Pak Guntur. Sama-sama, mbak. Atas diskonnya, loh, Pak. Sama-sama, mbak. Pak Tersun. Dan semoga video ini bermanfaat. Kita doakan, ya, buat Pak Guntur dan kandang mobil retro semakin sukses, semakin berjaya, ya, Pak, ya. Amin, amin. Dan bermanfaat buat banyak orang showroomnya, ya, Pak, ya. Dan buat Bapak-Ibu, dimanapun kalian berada, sehat terus, rejeki, gak putus-putus, kebeli mobil impiannya. Bye-bye.